Sejarah Kucing Oriental Sejarah Kucing Oriental dimulai pada saat beberapa peternak mengembang biakan calon terah ini di tempat kucing siam dan hasilnya disilangkan kembali dengan ras lainnya, tujuan pada saat itu adalah dengan memperluas kumpulan dari gen kucing siam yang berada di negara Inggris. Banyak orang mengumpulkan gen dari trah kucing siam karena banyak sekali kehancuran pasca Perang Dunia II, dan setelah itu berakhir mereka ingin melakukan pemulihan secara perlahan, dalam percobaannya mereka menyilangkan dengan Blues Rusia, English Sorhaer dan juga kucing Abyssinia. Persilangan dengan banyak sekali ras tersebut menghasilkan trah tanpa pola hidung kucing siam yang memiliki struktur tubuh cukup lancip, jadi bisa dibilang bahwa kucing oriental merupakan ras yang kurang berhasil dalam masa perkembang biakannya dan persilangannya pada saat itu. Sejarah kembali berlanjut ketika kucing sudah mulai diimport ke negara Amerika pada tahun 1970-an, pada saat itu persilangan yang melibatkan American Short Tire membuat kucing oriental memiliki banyak warna dan juga pola baru, sehingga terdapat pula variasi dengan rambut panjang.